Menteri Perhubungan Budi Karyasumwadi Anda menjabat sebagai Menteri Perhubungan di Kabinet Kerja nih Pak Terima kasih atas apresiasinya, atas selamatnya Ya sebagai Menteri, satu tugas baru yang tidak mudah tentunya Satu amanah yang harus saya dan kami pikul Ini satu ujian juga untuk saya secara pribadi Nah oleh karenanya terima kasih saya kepada Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden yang menunjuk saya Saya dan tim berusaha untuk memberikan yang terbaik Memanage Kementerian Perhubungan ini Pak Budi kalau Anda katakan tadi selain memang ini amanah yang baru Tentu banyak pihak yang juga memberikan ucapan selamat kepada Anda Anda katakan bahwa ini juga merupakan ujian secara pribadi Juga sebagai seorang Menteri ini Anda memimpin sebuah Kementerian yang cukup akan mendapat sorotan dan perhatian dari banyak pihak Apa yang Anda lihat tantangan terberat dengan jabatan dan amanah yang baru ini Pak Budi? Ya kalau bicara tantangan karena apa Perhubungan adalah suatu public service Yang langsung dinimati atau dialami oleh masyarakat Sehingga apa yang kita lakukan atau pelayanan itu Harus perfect dan masyarakat akan memberikan respon secara langsung apabila terjadi kegagalan dari layanan itu Nah di satu sisi kalau kita jalan ya normal gitu Tetapi begitu ada suatu masalah maka kita bisa jangan ke fail Tetapi tantangan itu justru mendorong saya, kami, dan kita semuanya untuk melakukan yang terbaik Dan mencari jalan-jalan yang baik agar tantangan itu bisa dilaksanakan dengan baik Apalagi secara khusus Bapak Presiden memberikan catatan kepada Menteri-Menteri yang baru Bahwasannya pelayan masyarakat itu menjadi suatu yang utama Distribusi daripada kognitivitas itu menjadi yang utama Sehingga kerja keras, ketulusan bekerja Ini menjadi suatu dasar yang harus kita lakukan dalam melakukan pekerjaan di Kementerian Perhubungan Pak Budi apakah sudah ada koordinasi atau mungkin komunikasi saling bertelfon dengan Menteri yang lama Pak Jonan? Sudah berkomunikasi Tadi pagi sudah berkomunikasi dengan Pak Jonan dan kami mempunyai hubungan yang baik Karena sebelumnya adalah Pak Jonan mengkoordinir kaya untuk pekerjaan-pekerjaan di Angga Sapura II khususnya Suparowata Adakah nasihat atau petua atau pesan dari Pak Jonan untuk Anda yang meneruskan pekerjaan beliau? Belum ada secara khusus tetapi Saya tahu bahwasannya beliau adalah perfeksionis Dan insya Allah saya bisa melaksanakan pekerjaan yang perfect juga Dan juga bisa memberikan manfaat dan pelayanan yang baik kepada masyarakat Pak Budi sebelumnya Anda adalah dirut dari Angga Sapura II Mungkin Anda banyak berkondisi dengan pihak perhubungan udara Bagaimana pendekatan Anda juga dengan urusan perhubungan laut dan juga darat? Apakah juga ada komunikasi yang Anda akan lakukan ke depan? Di Kementerian Perhubungan itu sebelumnya Antara udara, laut, kereta api, dan darat itu sangat cair Sehingga sejak lama saya juga bergaul dengan para nirjen Dan untuk pekerjaan-perkerjaan yang akan datang Pada dasarnya adalah ini adalah suatu yang kita namakan manajemen dari birokrasi Jadi saya pikir tidak ada hambatan yang berarti Dan insya Allah teman-teman dari perhubungan adalah teman-teman yang profesional Dan insya Allah bisa bekerja sama dengan baik Pak Budi, salah satu mungkin pekerjaan rumah yang ada di depan mata adalah pembangunan kereta cepat Termasuk juga kereta cepat yang juga akan pembangunan kereta yang akan dilakukan pembangunannya di luar Jawa Apakah Anda sudah menentukan prioritas dan juga langkah strategis yang akan diambil mulai esok hari? Tentunya saya harus konsolidasi dan identifikasi hal-hal yang harus dilakukan Dan bagaimana solusi bila ada masalah Tapi kalau kita ini bekerja serius dan bekerja dengan nama Allah Tuhan selalu memberikan jalan yang baik untuk kita Tuhan selalu memberikan jalan untuk bangsa ini Dan saya yakin kita selalu ada solusi apabila kita memberikan sesuatu yang baik dengan hati yang tulus Pak Budi, kita lihat bagaimana juga kemarin ketika arus mudik dan balik Salah satu yang menjadi permasalahan dalam menjalankan kelancaran arus mudik dan mudik adalah Komunikasi antar lembaga dan juga kementerian Bagaimana Anda melihat itu dan apa yang akan Anda lakukan untuk melancarkan komunikasi ini? Sebenarnya komunikasi itu satu hal yang bisa sulit dan bisa gampang Menurut hemat saya setelah kita punya pengalaman Brexit Insya Allah semua pihak menjadikan itu suatu pelajaran Menjadi suatu makna tersendiri Dan hikmah ini bisa dipakai untuk merubah cara kita berkoordinasi Dan oleh karanya kita doakan supaya segala sesuatu berkaitan dengan koordinasi ini Menjadi suatu keharusan Hal tersebut juga yang menjadi tekanan dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden Sehingga memberikan suatu hasil pekerjaan yang optimal dari departemen-departemen yang ada Baik, Pak Budi pertanyaan terakhir untuk Anda Adakah target khusus yang Anda canankan saat ini Anda sudah menjabat sebagai Menteri Perhubungan ke depannya Seperti apa? Karena tentu kepercayaan dan harapan juga ada di kundak Anda Ya target kuantitatif mungkin setelah saya menjabat atau setelah sertijab Tetapi satu sisi apabila kita bekerja dengan hati Insya Allah target apapun bisa kita lakukan dengan baik Dan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada Atau ada target dari Presiden Jokowi sendiri untuk Anda, Pak Budi? Pak Presiden hanya memberikan target dua hal Satu itu penawacita konektivitas itu menjadi suatu keharusan Dan bagaimana kita bisa melayani masyarakat dan stakeholder secara optimal Artinya semua pihak itu kita ajak untuk serta dalam proses pelayanan ini Sehingga pelayanan ini dilakukan secara totalitas oleh stakeholder Dan akhirnya masyarakat mendapatkan layanan yang bagus Baik, terima kasih atas waktunya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Selamat bekerja Terima kasih telah menonton!